Jumpa lagi bersama saya Donny, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan karena kita masih dalam masa pandemi ikuti terus ya protokol kesehatan jangan lupa untuk selalu pakai masker, jaga jarak dan juga mencuci tangan ya teman-teman Nah, di Marikian TT kali ini spesial Kota Maomere kita awali dengan keliling-keliling Kota Maomere Nah, siapa nih yang penasaran dengan Kota Maomere? Ikuti-kirik ya! Perjalanan kali ini kita mulai dari pintu masuk timur Kota Maomere Dari Pensip, kita menuju ke arah Jalan Berai Disambut dengan padung selamat datang yang bertuliskan Welcome to Maomere Nah, kita mulai perjalanan dari jalur kiri menuju Kota Maomere Panjang perjalanan terdapat barata mall, pengadilan dan sekolah-sekolah hingga menuju ke lapangan Kota Baru Maomere Terdapat juga kantor pos sampai ke Tugungan Nah, jalan terus kita akan menuju ke kantor Polresika Ada bank dan menuju ke arah Glora Samadol Terima kasih telah menuju ke arah Jalan Berai Terima kasih telah menuju ke arah Jalan Berai Terima kasih telah menuju ke arah Jalan Berai Berikutnya kita ke arah Jalan Altari Maomere Terima kasih telah menuju ke arah Jalan Berai Sepanjang perjalanan ini dihiasi oleh tanaman-tanaman hijau dan juga terdapat kantor Bupati Tiga Terima kasih telah menuju ke arah Jalan Berai Kemudian di perempatan Altari atas Terdapat Tugu yang bertuliskan kode penerbangan Kota Maomere yaitu Tugu Moff atau Maomere of Flores Nah, di Jalan Altari ini juga sering digunakan oleh masyarakat sekitar untuk lopas dan jogging di pagi dan di sore hari Kita lanjut menuju ke arah Perurnas Di sini juga terdapat pertokohan, kios-kios, sekolah, dan pas tersenja di belakang Gelora Samador Nah, untuk kawasan pertokohannya akan dibuatkan video tersendiri Jadi jangan lupa ya untuk menonton Mari ke NTT di edisi-edisi selanjutnya Selanjutnya kita ke arah Kampung Kabor Nah, di sini terdapat banyak kiosk dan di ujung jalan perempatan terdapat Taman Patung Geri Suraja Maomere dan sebelahnya merupakan Pelabuhan Laut El Sai Maomere Serta ada juga Gereja Katedral Santo Yosef Maomere Dan yang terakhir Mari kita jalan-jalan virtual ke lingkar luar Hayo, siapa nih yang sering lewat lingkar luar? Di sini juga terdapat pom bensinnya Nah, karena sekarang masih musim hujan jadi bisa menikmati hijaunya hutan-hutan di kiri kanan jalan Di lingkar luar juga sering dijadikan tempat untuk lopas atau jalan sore Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, itu tadi keliling-keliling Kota Maomere Nah, bagaimana? Sekarang sudah tahu kan gambaran secara umum Kota Maomere? Oke, nanti saya akan bikinkan juga ya edisi-edisi lainnya yang terkait lebih spesial ya tentang Kota Maomere dan juga tempat-tempat pariwisata yang ada di Kota Maomere Jadi, mari ke NTT!